Global Soccer Awards pada tanggal 27 yang lalu mengumumkan bahwa CR7 Cristiano Ronaldo menjadi pemain terbaik untuk abad ke-21. Apakah ini wajar pemain asal Portugal berusia 35 tahun ini layak untuk bisa menjadi pemain terbaik dunia? Kita akan ikuti dalam pembahasan saya nanti. Oke, olah. Apa kabar untuk semua? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropang. Saya tertarik kali ini berbicara tentang seorang CR7 yang saat ini bermain di La Fiquia Senhora di Juventus di kota Turin. Nah, pemain Portugal ini terpilih menjadi pemain terbaik di abad ke-21 oleh Global Soccer Awards. Dan penerimaan hadiah terjadi di kota Dubai, di mana ia berangkat ke sana, kemudian menerima piala tersebut. Sebuah kebanggaan tentunya bagi Cristiano Ronaldo menjadi pemain terbaik di abad ke-21. Tapi mungkin banyak yang bertanya, apakah pemain ini layak untuk bisa menjadi yang terbaik di dunia sepanjang 20 tahun terakhir? Karena gak tahu bersama. Di sana ada La Pulga, Lionel Messi yang bermain untuk Barca. Dia juga menjadi seteru dari CR7 selama ini. Persaingan mereka di La Liga dalam El Clasico, hampir dalam sembilan musim, itu menendai bahwa luar biasanya pertarungan yang ada di La Liga yang mempertemukan antara Real Madrid ketika CR7 bermain di sana. Kemudian ada La Pulga bermain dengan Barca. Nah, kalau kita bisa melihat kedua pemain ini memang bertumbuh lahir di awal tahun 2000 ya. Di 2003 ke atas ya. Kemudian bagaimana Ronaldo datang dari Sporting Lisbon, sebuah akademi yang di sana ditemui oleh Vergi, pelatih The Red Devils, Manchester United, dan dibawa ke Old Trafford saat itu dalam usia yang masih sangat muda bermain dengan MU. Tetapi Messi juga lahir dari sebuah akademi di La Mazzia, di Barcelona, dan dia bertumbuh sampai saat ini. Nah, pertanyaannya yang saya bilang tadi, siapa yang terbaik dan sekarang Global Soccer Award memilih Ronaldo? Menurut saya, wajar-wajar saja. Ronaldo terpilih sebagai pemain terbaik dunia. Kenapa? Karena dia pernah bermain di tiga level yang berbeda, di klub-klub besar, yang semua menghasilkan gelar-gelar yang luar biasa. Bagaimana dalam enam musim dia bersama dengan MU, dia memberikan banyak gelar, termasuk di Liga Primer Inggris, sampai pada 29 dia membuat gelar di Liga Champions. Satu hal yang sangat bagus, sebelum dia mengecahkan rekor, transfer juga pindah ke Real Madrid. Dia bahkan secara back-to-back membawa Madrid di juara. Bahkan ada tiga hat-trick terakhir bersama dengan Cedan. Dia bisa membawa juara di Liga Champions, sebelum dia pindah pada 2018 ke Juventus. Memang di Juventus dia agak gagal ya dalam dua musim terakhir, untuk bisa memberikan gelar di kasta tertinggi Eropa. Di Liga Champions, hanya ada di Serie A. Tapi itu pun bagi saya sudah berhasil. Dia bermain di tiga klub, yang semuanya membuat dia tampil perkasa luar biasa dengan gelar-gelar di Liga masing-masing, itu yang tidak dimiliki oleh Messi. Messi hanya bermain di satu klub, di Barcelona. Nah menjadi tantangan buat Messi, dia harus keluar. Jadi usianya dia 33 tahun, dia harus keluar. Sama seperti Ronaldo, bahkan sekarang masih moncar. Di usia 35 tahun, dia masih bermain luar biasa. Bahkan kalau dia pindah mungkin ke PSG, atau dia pindah ke MU, atau ke City, atau ke Liverpool, mungkin dia bisa memberikan gelar-gelar lagi. Jadi menurut saya ini penobatan gelar yang wajar untuk PSG. Dan kemudian keunggulan Ronaldo juga, di tim nasional, dia sukses bersama Portugal, dengan memberikan gelar juara Eropa 2016 ketika bermain di Perancis, dan Piala Nations di kandang mereka saat mengalahkan Belanda saat itu. Bagaimana dengan Messi? Messi tidak pernah memberikan gelar apapun terhadap tim nasional Argentina. Dia tidak mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh almarhum Diego Armando Maradona, yang memberikan gelar juara dunia di Meksiko tahun 1986 saat itu, atau Mario Campes pada tahun 1978. Jadi memang tidak lengkap. Dia seorang bintang yang tidak pernah bersinar membawa tim ini menjadi juara. kecuali Messi membawa tim nasional Argentina itu, tim tanggo Argentina, ke final 2014 di Brazil. Tapi mereka akhirnya kalah. 1-0 dari Jerman di final. Itu adalah yang tertinggi yang diraih oleh Messi bersama tim nasional. Dan dia membuat 71 gol di tim nasional. Oke, di Barcelona dia sudah membuat 644 gol. Nah Ronaldo juga bisa membuat sampai 654 gol secara total. Dia secara dibermain di 3 ekor klub berbeda. Dan di tim nasional, Ronaldo membuat 102 gol. Artinya ini suatu hal yang sangat tinggi. Messi memang harus berprestasi, berprestasi kalau bisa mengukur kemampuan dia sebagai pemain terbaik dunia. Dengan di tim nasional, dan itu yang dia tidak bisa lakukan. Di saat-saat dia mungkin sudah hampir pensiun, 2 musim lagi, tapi dia tidak bisa memberikan gelar. Dan Ronaldo ini memang saya pikir wajar ya, bahwa dia dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia. Memang kelakuannya di luar lapangan agak kontroversi, agak bertolak belakang. Dia seorang playboy, buntah ganti pacar, walaupun sekarang juga sudah ada anak ya, bahkan sampai ada 4 anak bersama Georgina, seorang model saat ini. Tetapi memang itu ya Ronaldo ya, seorang bintang yang di luar lapangan berbeda, ketika dia juga berada di dalam lapangan, suatu hal yang berbeda. Tentunya agak kontras dengan Messi. Messi adalah seorang yang sangat baik, baik di dalam lapangan atau di luar lapangan. Tapi itulah perbedaan sisi-sisi menarik dari kedua pemain tersebut. Jadi kalau ditanya, Bung Ropan pilihan mana, apakah CR7 atau Messi, dua-duanya bukan idola saya. Karena saya mengidolakan pemain Jerman. Ya, ada tiga pemain tentunya. Franz Buchenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, dan Lothar Matthäus. Walaupun mungkin mereka tidak sehebat sebesar dari Messi atau Ronaldo, tetapi saya tetap dengan Jerman. Nah, kalau ditanya Ronaldo wajar, saya memilih memang wajar penunjukan Ronaldo sebagai pemain terbaik. Di abad 21 mengalahkan bahkan Sidan, mantan pelatih dia ketika berada di Madrid, dan Sidan melatih Madrid saat ini. mengalahkan mungkin rekan senegara dia, Louis Vigo, dalam beberapa tahun terakhir. Itulah seorang Ronaldo yang sangat hebat, saya pikir. Yang tidak bisa diikuti oleh pemain-pemain lainnya. Bahkan di usia sekarang dia sudah 35, dia berpotensi besar untuk bisa menjadi pemain yang lebih bagus lagi kalau dia pindah keluar di Serie A. Dan mungkin dia bisa ke Liga Perancis. Karena kan tiga Liga besar, dia sudah jamah semua dan semua berhasil. Mungkin dia bisa ke Liga Jerman bersama Bayern München. Itu bisa kalau dia ingin membuat rekor. Bagi Ronaldo, suatu hal yang sangat bagus. Tapi tantangan dia ke depan, apakah dia bisa seperti Selatan Ibrahimovic, yang di usia 39, masih bermain luar biasa bersama dengan A9. Kita akan menunggu, saya pikir, tentang kesempatan bagi si Arcewon untuk bisa membuktikan kehebatan dia. Dan sekali lagi, bagi pendukung Messi, Anda jangan bersedih buat saya. Ini hanya sebuah gelar peluang biasa saja. Tapi bagaimanapun, Messi adalah pemain, salah satu pemain hebat. Pemain terbaik juga. Sama seperti Ronaldo. Tapi kan ini soal selera pemilihan. Yang dilakukan oleh masing-masing, yang memilih si Arcewon. Tapi bukan berarti bahwa Messi juga adalah pemain yang dibawa dari si Arcewon. Menurut saya, dua-dua punya kelebihan. Dua-dua punya kelemahan juga. Ada plus minus, tetapi dua-duanya adalah pemain hebat di era mereka. Saat ini dalam 20 tahun terakhir, memang tidak bisa terbantakan bahwa Ronaldo dan Messi adalah superstar. Bintang terbaik yang ada di dunia. Sulit untuk mengalahkan mereka. Begitu banyak pemain-pemain hebat yang lahir sampai saat ini, tapi memang dua pemain ini yang berada di atas segala-galanya. Jadi kita akan tunggu ke depannya lagi apakah Messi atau Ronaldo akan terus bertahan. Kita akan lihat siapa lagi pemain-pemain bintang yang akan hadir dan akan datang. Tapi menurut saya belum bisa menggantikan kehebatan dari si Arcewon dan juga Messi. Kita akan bertemu nantinya dalam pembicaraan lagi pemain-pemain hebat ke depan. Dan Anda jangan lupa untuk like. dan memberikan komentar-komentar positif. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel youtube Bum Ropan. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.